Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Faidah, Israel dikenal sebagai bank kulit terbesar di dunia Sebuah lembaga medis canggih yang mengumpulkan dan menyimpan kulit manusia Didirikan pada tahun 1986 oleh sektor medis militer yang berada di bawah naungan tentara penjajah Bank ini tidak hanya melayani kebutuhan lokal tetapi juga memberikan pelayanan internasional Fokus utamanya adalah memenuhi permintaan dari negara-negara barat Dengan spesialisasi dalam penggunaan kulit manusia untuk mengobati luka bakar dan kanker kulit Dengan kepakaran dalam urusan Israel, Anas Abu Arkub mengungkapkan bahwa Bank kulit Israel memiliki peringkat sebagai yang terbesar di dunia Melampaui bank kulit Amerika yang sudah ada sejak 40 tahun lalu Meskipun catatan penduduk Israel jauh lebih sedikit daripada Amerika Serikat Arkub menegaskan bahwa tuduhan pencurian organ tubuh dari mayat-mayat Palestina Bukanlah sekadar dugaan dengan menyatakan Bahkan media Israel sendiri mengakui bahwa ini adalah suatu proses pengambilan Yang dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga korban Simak dan tonton terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham Sahabat Al-Faidah, berita yang diterbitkan oleh Jordan News Melaporkan bahwa Israel, negara penjajah Memiliki simpanan kulit manusia setara dengan luas 170 meter persegi Di bank kulit mereka Sesuai dengan informasi yang diungkapkan oleh Arkub Angka tersebut dianggap tak wajar mengingat Israel menempati peringkat ketiga Dalam tingkat penolakan penduduknya Untuk mendonorkan organ tubuh Yang secara kuat terkait dengan keyakinan agama Yahudi Berita tentang tentara Israel diduga mengambil jenazah warga Palestina Di sekitar rumah sakit Al-Shifa Beberapa hari yang lalu telah menjadi perbincangan Isu ini semakin menguat Ketika pihak militer mengelak memberikan klarifikasi terkait peristiwa tersebut Laksamana muda Daniel Hagari Juru bicara IDF Menghindari pertanyaan dari para wartawan Dan menyatakan bahwa IDF mengambil jenazah Di rumah sakit Al-Shifa, kota Gaza Selama operasi penyerbuan pada tanggal 16 November tahun lalu Cerita ini bermula pada tahun 2001 Ketika jurnalis investigasi Swedia, Donald Bostrom Mempublikasikan sebuah investigasi Yang mengungkap pencurian organ tubuh Dari tubuh para martir Palestina Dan perdagangan organ tersebut Oleh entitas Israel Ini adalah pertama kalinya kejahatan ini terungkap ke publik internasional Bostrom tidak berhenti sampai di sini Namun menerbitkan investigasi lain tentang hal yang sama pada tahun 2009 Di halaman majalah Swedia Afton Bladet Investigasi tersebut menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan Israel Meluncurkan kampanye nasional untuk mendorong donasi organ pada tahun 1992 Namun meskipun demikian Kesenjangan yang signifikan tetap ada antara permintaan dan pasokan donasi Bertepatan dengan kampanye tersebut Kasus-kasus hilangnya beberapa pemuda Palestina dimulai Hanya untuk kemudian kembali dalam peti mati tertutup Pihak berwenang Israel memaksa keluarga mereka untuk menguburkan jenazah pada malam hari Tanpa upacara pemakaman Saya berada di wilayah tersebut pada saat itu Dan pada beberapa kesempatan Karyawan PBB menghubungi saya karena prihatin dengan perkembangan yang terjadi Orang-orang yang menghubungi saya mengatakan bahwa pencurian organ tubuh memang terjadi Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa Ungkap Bostrom Kontak-kontak ini mendorong sang jurnalis untuk menyelidiki lebih jauh masalah ini Sehingga ia pergi untuk mewawancarai keluarga korban Yang mengkonfirmasi pencurian organ tubuh anak-anak mereka sebelum mereka dibunuh Di antara mereka adalah putra martir Bilal Ahmed Ganan Yang berusia 19 tahun ketika tentara Israel menangkapnya di desa Um Al-Tut Di tepi barat pada tahun 1992 Dia kembali dengan tubuh tanpa organ dalam Dari leher hingga ke bawah perut Otoritas medis Israel tidak menyangkal adanya penyiksaan dan pencurian organ tubuh Bilal Saat itu Direktur Institut Kedokteran Forensik Israel, Chen Kugel Mengatakan bahwa keluarga Bilal bisa jadi benar Karena mereka mengambil semua yang bisa diambil Dari semua tubuh yang datang ke Institut Kedokteran Forensik Tanpa persetujuan keluarga Keluarganya tidak menerima penjelasan, permintaan maaf, atau kompensasi atas apa yang terjadi Kami mengambil kornea mata, kulit, katup jantung, dan tulang Hampir semuanya dilakukan secara tidak resmi untuk sebagian besar Dan tidak ada izin dari keluarga Semenjak intifada pertama, tentara secara efektif mengizinkan lembaga tersebut mengambil organ tubuh warga Palestina Di bawah prosedur militer yang mengharuskan membedah mayat tawanan Palestina Prosedur autopsi disertai dengan pengambilan organ tubuh yang digunakan oleh Bank Kulit Israel Yang didirikan pada tahun 1985 Untuk mengobati luka bakar yang diderita oleh tentara Israel Sahabat Al-Faidah, baru-baru ini para tentara Israel di Gaza menghadapi ancaman yang cukup serius Akibat gigitan lalat pasir yang dapat menyebabkan penyakit kulit yang potensial Sejumlah besar tentara Israel dilaporkan mengalami dugaan infeksi kanker kulit yang umum di wilayah tersebut Kondisi ini dapat menjadi perhatian serius karena jika tidak segera diobati Penyakit tersebut dapat menyebabkan rasa sakit yang intens Dan bahkan meninggalkan bekas luka yang sulit dihilangkan Media Israel, Ma'arif, melaporkan bahwa puluhan tentara Israel diduga terinfeksi Penyakit kanker kulit leishmaniasis di kamp mereka di perbatasan jalur Gaza Dalam beberapa kasus, pengobatan penyakit kulit leishmaniasis yang rumit Dapat memaksa penghentian kegiatan operasional di antara tentara Israel Rumitnya proses pengobatan yang dilakukan di rumah sakit menjadikan situasi ini semakin rumit Meskipun lesi yang muncul tidak mengancam nyawa, namun mereka dapat meninggalkan bekas luka di kulit yang akan terlihat sepanjang hidup Demikian disampaikan oleh ahli kesehatan Seorang jurubicara militer Israel menyatakan bahwa mereka tengah berupaya keras untuk mencegah penyebaran infeksi leishmania di kalangan tentara Berbagai tindakan pencegahan sedang dilakukan di berbagai unit untuk mengatasi infeksi leishmania di kalangan tentara Ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu Informasi terkait masalah ini dan persiapan obat anti nyamuk telah disosialisasikan kepada tentara di unit lapangan Ungkap jurubicara Beberapa personel militer telah menjalani tes laboratorium untuk mendeteksi penyakit, walaupun hasilnya masih belum terlihat Sementara itu, sejumlah tentara lainnya yang terinfeksi parah oleh penyakit ini mengalami penangguhan aktivitas operasional mereka dan dipindahkan ke klinik dermatologi untuk mendapatkan perawatan intensif Alhamdulillah, semoga itu salah satu azab di dunia yang diturunkan oleh Allah SWT 106 hari selama agresi negara penjajah ke kantong Gaza telah memakan korban 24.954 jiwa yang telah syahid Semoga para syuhada ditempatkan di tempat yang indah yaitu surga Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Al-Faidah Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi dan pembaruan terkini Sampai jumpa di video selanjutnya Wallahu A'lamu Bissawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh